Intro Halo guys, nama saya Revalu Putra Denata dengan MPM 23-14-07-10-24 Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai sebuah rangkaian pada listrik Dan semoga video ini bermanfaat ya guys Disimak videonya, bye bye Oke guys, yang step awal yaitu kita mengukur sebuah tegangan trafo ke multimeter yang telah disediakan Lalu kita pasangkan kabel dari trafo tersebut Dan yang pertama kita pasangkan dioda di bawah kabel negatif Setelah itu kita pasangkan kapasitor di samping dioda yang telah dipasangkan Lalu kita, step ketiga kita jumper kabel dipasangkan di samping kaki dioda Dan di bawah kaki kabel dari trafo tersebut Setelah itu kita ukur kembali tegangannya Kita arahkan ke arah DC di angka 20 Lalu kita pasangkan resistor di bawah kapasitor Setelah itu kita jumper kembali di sebelah kabel jumper yang telah kita pasangkan di samping kapasitor Dan ditaruh di bagian bawah searah oleh kabel tersebut Lalu step terakhir kita pasangkan lampu LED dan hidup lampunya Sekian Oke guys kita lanjut ke rangkaian kedua Yang pertama yaitu kita jumper terlebih dahulu Di depan, di belakang kaki dioda Lalu kita pasang potensiometer yang telah disiapkan di bagian tengah papan rangkaian Setelah itu kita jumper kembali kabel di bagian kaki kanan pada potensiometer Selanjutnya kita jumper kembali di bagian kaki kiri pada potensiometer diarahkan ke papan rangkaian di sebelah kiri Lalu Kita akan memasangkan resistor pada papan rangkaian di bagian bawah Setelah itu kita jumper kembali di bagian tengah di bagian tengah pada potensiometer dan ditaruh di depan resistor yang telah kita pasang Harus searah ya guys Setelah itu kita jumper kembali kabel dipasangkan Setelah itu kita memasang LED yang telah disiapkan Lalu step akhir kita akan memasang kabel jumper kembali Setelah itu kita colok kabel dan kita lihat Lampunya bisa redup dan bisa terang Oke guys selanjutnya kita kembali kabel langkah yang ketiga kita masih menggunakan langkah yang pertama itu dilanjutkan jadi yang pertama kita memasangkan resistor terlebih dahulu setelah itu step selanjutnya kita memasangkan memasangkan LED di samping kaki resistor yang telah kita pasangkan harus searah lalu step selanjutnya kita akan menjamper kabel dipasangkan selanjutnya kita akan memasangkan transistor NPN di bagian bawah selanjutnya kita akan menjamper di bagian atas lalu ditaruh di bagian kaki kanan pada transistor NPN tersebut setelah itu kita jumper kembali dipasangkan di bagian kanan pojok dan ditaruh di bagian kaki kiri pada transistor NPN tersebut selanjutnya kita akan memasangkan resistor kembali di pada bagian bawah transistor NPN yang telah dipasangkan setelah itu kita akan menjamper kembali di bagian kaki bawah resistor dan dipasangkan di bagian kiri pada papan rangkaian lalu step akhir yaitu kita memasangkan kabel jumper di bagian tengah transistor NPN yang telah dipasangkan setelah itu kita akan mengetahui bahwasannya LED akan hidup terlihat dan hasilnya hidup terima kasih selamat menikmati oke guys masih bersama saya Rivaldo disini kita akan rangkaian rangkaian keempat yang pertama kita kita pasangkan terlebih dahulu regulator 7805 nya lalu kita menjamper di bagian positif pada kaki regulator bagian kanan setelah itu kita jumper kembali di bagian ground nya pada regulator tersebut dan step selanjutnya kita akan memasangkan kabel jumper kembali di bagian inputnya lalu kita pasangkan di bagian USB yang telah kita pasangkan setelah itu kita akan menjamper kembali di bagian USB kaki belakangnya selanjutnya kita akan mengukur menggunakan multimeter Pertama kita cabut terlebih dahulu kabel kabel dari trafo kita ukur ke arah AC di angka 200 setelah itu kita pasangkan kembali lalu lalu step selanjutnya kita akan mengukur pada kapasitor ke arah DC dengan di angka 20 setelah itu kita masih menggunakan arus pada DC di angka 20 dengan mengukur kabel jumper yang berada di USB tersebut selesai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke kita akan menggunakan resistor di bagian tengah lalu kita pasangkan lampu LED yang berwarna merah terlebih dahulu setelah itu kita ukur kembali setelah itu kita pasang kabel jumper yang terakhir kita pasang lalu kita ukur ke arah AC di angka 200 disini disini kita dapatkan nilai 14,3 lalu kita ganti resistor setelah itu kita ukur kembali di sini tetap di arah AC di 200 kita dapatkan nilai 0,3,3 lalu kita ganti lampu LED yang berwarna biru next kita ukur kembali disini ini dapatkan nilai 0,3 0,2,5 setelah itu kita gantikan resistor 1000 ohm kembali dan kita ukur dapetkan nilai 0,6 0,6 sekian nah mungkin videonya segitu dulu aja semoga apa yang saya telah jelaskan dapat mengerti ya guys terimakasih see you bye bye